Kita pakai nasa dan hormonik ini, ini kita bisa menyegah kerontokan sampai 50 persen. Ini yang antusias sekali orang-orang sebenarnya ingin tahu pakai apa Pak, pakai apa orang-orang ini selalu tanya. Dan kebetulan-kebetulan posisi kami ini di pinggir jalan mungkin hampir setiap hari Pak. Orang-orang itu kalau saya ada di sini pasti mampir, mampir dan bertanya. Cuma sekarang orang-orang di sini sudah mulai pakai nasa, dan banyak sekali sekarang mungkin di sini Pak Didi sudah tahu. Di sini untuk stok ini mungkin agak kewalahan. Konsumen-konsumen kami itu sering mencari dan mungkin bisa masih menunggu untuk diorderkan. Ini Pak, kita setelah memakai hormon dan nasa, kita bisa bedakan di pertumbuhan bunganya. Bunganya sangat bagus sekali dan bisa menahan kerontokan di musim hujan. Jadi untuk kita memakai nasa dan hormon ini, penyemprotan dengan penyemprotan yang rutin, kita bisa memakai, bisa melihat hasilnya dengan bunga dan buah yang bisa kelihatan bagus, optimal. Soalnya di sini kalau di musim hujan begini, bulan-bulan Februari sama Maret ini, musim hujan sangat debat sekali. Setelah kita memakai pupuk nasa dan hormon, kita bisa melihat kualitas buah di pohon upaya ini. Jadi kita bisa lihat di sini, buahnya halus dan besar-besar. Jadi untuk mutu dan kualitasnya mungkin bisa kita lihat di sini. Dan mungkin pasar sangat menyukainya kalau buahnya bisa halus dan besar. Jadi untuk lahan yang pohon besar ini, kita pakai nasa dan nasa juga lumayan bagus. Kita kategorikan bagus untuk nasa. Tapi setelah saya mengenal super nasa, dan saya praktekan untuk lahan yang sebelahnya ini, Pak. Yang sebelahnya ini kita pakai super nasa. Jadi pertumbuhannya lebih bagus lagi. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin daunnya hijau sekali dan pohonnya besar. Dan buah, untuk bakal buahnya itu sudah kelihatan bagus, Pak. Jadi untuk pengocoran bawah kita pakai super nasa saja. Jadi untuk nasa dan hormon kita khususkan untuk menjemputan di atas saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!